close up shoot fender telecaster ya custom oke seperti ini ya ini buatan sendiri yang saya kerjakan nanti sudah pasti clean up total ya ini ya ini kalau di clean up akan kembali celing ini kan kusam sekali ya dan pot-potnya ini satin ini harusnya kilap oke nanti kita akan bersihkan semuanya kita akan bersihkan ini kan kusam sekali ya untuk fingerboardnya dibersihkan saja karena enggak saya pules ini kayunya kayunya luar biasa ya agak kasar ini ya saya enggak akan pules ini oke kalau frednya sudah pasti dipoles frednya ini ya kalau enggak dipoles krek 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 gini kalau dipoles akan sangat amat luar biasa oke nanti kita poles kita bersihkan semuanya termasuk krom-kromnya seperti ini ya ini ini harus digosok sedikit supaya lebih cering nih seperti ini nih bisnya ya bisnya seperti ini sedulnya oke ya sedul bitch ya ini tremolo Bixby nya mungkin saya clean up langsung di tempat aja karena ini bautnya baut besar ya saya enggak mau merusak kayunya nanti kalau di lepas dipasang dilepas dipasang malah rusak ini terpaksa saya clean up di gitarnya langsung oke seperti ini yang krom-krom gini krom-krom gini memang kalau kena tangan sedikit gampang kotor ya cuman kita memang harus rutin rajin bersihkan supaya enggak terlalu berkas ibaratnya kayak gitu oke saya cek tadi ininya potensiunya aman semua cuman clean up aja dan sudah pasti setting ya karena ini tinggi sekali yang disini 2,2 2,5 2,75 di senar satu sudah pasti enggak enak ya ini harusnya 1,75 di senar 6 1,5 di senar satunya oke tapi saya cek dulu apakah nanti ada basingnya enggak ini kan belum saya cek rocking-nya oke jadi nanti saya cek rocking-nya kalau ada bread dressing-nya saya informasikan ke pemiliknya untuk di di leveling ya misalkan tiga gini ya kita cek rocking berarti yang ini nonjol ini harus dipapas oke satu titiknya untuk hari ini 20 ribu oke semoga enggak banyak kalau misalkan ada rocking ya ada rocking tapi enggak basing saya enggak akan perbaiki oke berarti itu rocking-nya enggak signifikan dan juga ini fret n-nya ini sebenarnya cukup rapi tapi masih kurang ya ini masih agak enggak enak di tangan ini kalau geser cepat gini ya mak krok-krok enggak akan dan hasil nanti video-video berikutnya close up shoot setelah clean up dan lain sebagainya oke terima kasih selamat menikmati